Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau sharing tentang kendala dan solusi yang saya alami saya baru saja migrasi ke hp baru dari hp saya yang lama kemudian pindah ke hp baru dengan rom android 13 ya disini saya ada kendala ketika saya mau restore data dari titanium backup disini ada banyak sekali data-data penting saya yang saya backup cuman ada dua data penting yaitu catatan-catatan nomor penting kemudian catatan-catatan password-password dan lain-lain nah itu kendalanya ketika saya restore dari backup-annya ke hp yang baru itu error ketika dibuka seperti ini contohnya ini saya mau restore aplikasi ini saya coba dua ya restore ini aplikasi sama data kemudian satu lagi semacam catatan lah saya restore juga ini kendalanya ketika saya coba buka langsung nah ternyata dia enggak seperti seharusnya langsung seperti kondisi normalnya ya nah ketika saya oke gini dia enggak mau force close paket pocket keep stopping jadi aplikasinya force close kemudian saya coba yang satu lagi oi notepad saya accept gitu nah enggak mau enggak mau jalan gini-gini aja nah solusinya saya nemu di cari-cari di Google ya nemu satu situs di XDA developer nah disini ada yang mengasih solusi ya dan mungkin perlu saya seringkan dengan teman-teman yang mungkin mengalami ini kendala yang serubai jadi sejak diantai 13 kejadian itu dialami terjadi karena titanium backup itu terakhir dikembangkan itu tahun 2019 ya jadi udah enggak dikembangkan lagi mungkin setelah ini saya akan migrasi menggunakan swift backup ya yang masih ada sehingga di maintain untuk update nya nah disini intinya kita diminta restore dulu dari titanium backup aplikasi sama data kemudian jangan di open setelah itu di backup lagi pakai aplikasi swift backup swift backup itu ya semacam titanium backup ya hampir sama kemudian enggak usah di buka lalu kita restore pakai aplikasi swift backup setelah saya coba masih fast close nah cuman disini ada yang menambahi ada satu seseorang yang menambahkan dia berhasil dengan trik setelah di rest setelah di backup paket swift backup di wipe data dulu atau di clear data setelah itu baru di restore menggunakan aplikasi swift backup dan ternyata berhasil saya pun sudah nyoba tadi dan berhasil seperti ini prakteknya data-data yang saya backup di tetelah ini banyak sekali ya dua ini hanya salah satu contoh yang menurut saya datanya paling penting oh ini saya uninstall dulu saya hapus lalu saya restore lagi ini yang oi notepad ya ini backup-an terakhir kurang lebih dua minggu yang lalu ya aplikasi sama data satu lagi namanya pocket ini restore aplikasi sama data juga oke ini ya ada dua ini yang paling kanan bawah sudah terinstall nggak jangan dibuka dulu langsung buka aplikasi swift backup swift backup ini bisa di download di playstore ya kita backup bisa apk sama data bisa cuman setelah saya coba nggak harus apk sama data cukup data aja nggak papa atau kalau mau sama apk juga nggak papa ini ya saya backup oke kemudian sekalian yang oi notepad ini saya backup juga backup apk dan data atau data aja nggak masalah ini juga bisa backup ke cloud ya tinggal di ke google drive atau kemana gitu ya nanti dululah yang penting kita fokus buat balikin data sementara di local dulu oke ini sudah terbackup setelah itu sebelum di restore kita clear data dulu atau kita coba tanpa di clear ya yang bawah restore data sudah proses oke 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 sekalian yang packet kita coba restore tanpa kita clear dulu ya sudah tercentang kita restore seperti apa hasilnya oke nah nggak mau dia close kan nah close yang ini juga nah close nah close nah ini kita clear dulu sebelum restore itu dia mau ternyata sudah yang ini juga yang ini juga kita clear oke setelah ini kita restore dari swift backup ini paketnya saya restore oke selesai sekalian yang oi notepad tadi ini kita kita restore restore juga cukup data aja dan apakah bisa kita coba nah ternyata bisa ya catatan-catatan saya selanjutnya selanjutnya yang packet ya bisa kita oke continue oke nah bisa tinggal kita masukin passwordnya nah catatan-catatan login-login password ada di dalam sini ya dan alhamdulillah bisa diselamatkan datanya oke sekian tutorial singkat atau sharing tentang mengatasi kendala gagal restore data dari device lama ke device baru dengan ROM Android 13 atau yang lebih baru demikian jika menurut rekan-rekan video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like dan silahkan subscribe juga terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih